Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di sesi perkuliahan teologi kontemporer Dan pada kesempatan kali ini kita akan memulai seri pembahasan tentang pluralisme agama Sebuah isu teologis yang lumayan menjadi objek perdebatan dan polemik Di antara para pemikir khususnya di kalangan umat Islam Pluralisme didefinisikan sebagai suatu faham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama Dan karenanya kebenaran setiap agama itu bersifat relatif Nah oleh sebab itu maka setiap pemeluk agama dilarang mengklaim bahwa Hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lainnya salah Ini adalah definisi pluralisme yang insya Allah ini adalah definisi yang disepakati oleh semua kalangan Yang membahas isu pluralisme ini Nah kalau kita menengok kepada sejarahnya maka pluralisme ini sejatinya munculnya dari dunia barat Yaitu gereja Jadi ini bukan sesuatu yang muncul di kalangan umat Islam Artinya kalau kita mempelajari sejarah pemikiran umat Islam Sejak kapan pun juga silahkan kalau mau dicari sejarahnya dari mulai zaman Rasulullah Atau berikutnya lagi zaman Khulafa Rasidin Bani Umayyah, Bani Abasyah Ataupun juga yang saat itu muncul Di sejalan dengan kemunculan Bani Abasyah Seperti Nasi Uthmaniyah Di Nasi Fatimiyah Kemudian ada Uthmaniyah Dan seterusnya-seterusnya Kita tidak akan menemukan isu tersebut Isu ini pertama kali munculnya adalah di barat Dan faham ini muncul sebagai bagian dari perkembangan pemikiran teologis di dunia barat Gereja saat itu sampai pada satu titik pemahaman bahwa keyakinan akan kebenaran absolut Ajaran Kristiani adalah sebuah sikap ekstrim Serta menjadi biang segala macam kekerasan, peperangan, dan disintegrasi sosial Nah apakah di dalam Islam muncul semacam itu Nanti kita akan bahas pada kesempatan yang tepat Tapi kalau kita kembali lagi bahwa Yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini adalah Terkait dengan slide ini Bahwa kemunculan pluralisme itu memang berasal dari gereja Dengan latar belakang seperti yang tadi sudah saya bacakan Agama itu kerap dihubungkan dengan radikalisme, ekstrimisme, bahkan terorisme Agama dikaitkan dengan bom bunuh diri Agama dikaitkan dengan pembantaian Penghancuran gedung dan lain-lain Yang menunjukkan penandaan agama yang menakutkan Bahkan sampai pada satu kesimpulan Ini memang namanya zaman dulu ya Dan kalau kita melihatnya zaman sekarang Maka ini sebenarnya perulangan dari apa yang terjadi di zaman dulu atau misalnya sekarang lebih keras Yaitu bahwa agama sering dikaitkan dengan hal-hal yang ekstrim dan radikal dan mengerikan Bahkan sampai-sampai pada satu kesimpulan malah jadi dibalik Setiap fenomena kekerasan Setiap fenomena bunuh diri, pembantaian, penghancuran gedung Maka ketika ditelusuri Eh ujung-ujungnya agama Nah itu ada yang muncul stigma seperti itu Ketika antara agama dan kekerasan itu Mencoba dihubungkan Apa hubungannya? Ya hubungannya seperti begitu Adalah sebab akibat Agama selalu menghasilkan kekerasan Dan kekerasan selalu saja dihasilkannya oleh agama Ada yang seperti itu ya Setelah linear melihat agama dan kekerasan adalah Dua hal yang memiliki hubungan sebab akibat Nah kelahiran pemikiran pluralisme merupakan respon dialektis terhadap eksklusifisme Ada pun inklusifisme sendiri Dialektis terhadap inklusifisme ya Ada pun inklusifisme sendiri merupakan respon dialektis atas paham Eksklusifisme Karena itu pembahasan tentang pluralisme Harus didahului dengan pembahasan mengenai inklusifisme Dan pada gelirannya inklusifisme juga baru bisa dibahas Jika kita sebelumnya membahas eksklusifisme Jadi kita tidak akan mungkin melacak secara baik Dan tidak mungkin kita bisa memahami dengan baik pluralisme Seandainya kita tidak mengetahui apa itu inklusifisme Kadang-kadang malah kita menemukan ada di Indonesia Misalnya ada orang-orang yang mengira bahwa dua hal ini adalah Pluralisme dan inklusifisme adalah dua hal yang sama Padahal berbeda sekali Karena pluralisme adalah perkembangan lanjutan dari inklusifisme Dan artinya menyatakan diri sebagai hal yang berbeda dari inklusifisme Dan inklusifisme juga sesuatu yang bisa hanya bisa difahami Seandainya kita sebelumnya memahami eksklusifisme Nah baik eklusifisme, inklusifisme maupun pluralisme Ketiganya adalah paham yang berada dalam menaungan keimanan gereja Sekali lagi bahwa dikarenakan kemunculannya juga dari sana Dari gereja Jadi bukan berasal dari ajaran agama lain Atau berasal dari dunia atau bagian-bagian dunia yang selain di barat Itu munculnya memang dari barat Ketiganya yaitu eklusifisme, inklusifisme maupun pluralisme Sama-sama meyakini kebenaran doktrin gereja terkait Tuhan dan Kristus Jadi mereka sama-sama orang gereja lah gitu Berangkat dari gereja Hanya saja gitu Ketiganya dibedakan Berbeda dalam memberi penilaian absolutisme atau relatifisme Terkait dengan kebenaran gereja itu Jadi ada empat pertanyaan penting yang sering muncul Dihubungkan dengan pluralisme ini Yang kemudian juga itu pertanyaan yang sama juga Dijawab oleh masing-masing dari ketiga paham tersebut Pertanyaan yang pertama adalah Apa yang menyebabkan munculnya keragaman agama Jadi mereka juga berbicara mengenai munculnya keragaman agama Kenapa ada orang yang agamanya berbeda? Kenapa ada orang yang memiliki keyakinan yang berbeda? Kenapa tetangga saya memiliki agama yang berbeda? Ini bergantung Kalau misalnya ditanyakan kepada seorang yang eksklusif Dia akan bertanya sesuatu Akan menjawab sesuatu Inklusif akan memberikan jawaban sesuatu Dan pluralisme akan memberikan jawaban yang lain Pertanyaan yang berbeda adalah Yang kedua Apakah kebenaran agama itu hanya milik gereja? Ataukah pengenut agama lain juga bisa dianggap benar? Ini pertanyaan yang krusial Yang juga memiliki jawaban berbeda-beda Bergantung kepada Anda Sebagai orang Kristen Sekaligus bahwa ini adalah orang Kristen Bergantung kepada apakah si orang Kristen itu Penganut eksklusifisme atau pluralisme Pertanyaan yang ketiga adalah Apakah keselamatan itu hanya milik pengikut gereja? Ataukah pengikut agama lain juga akan memperoleh keselamatan? Keselamatan dunia dan akhirat ya Nanti kita akan membahas apa perbedaan antara kebenaran dan keselamatan Karena ini nomor dua dan ketiga ini mirip Tapi ada perbedaan dari diksi antara kebenaran dan keselamatan Dan kemudian pertanyaan yang keempat adalah Bagaimana pengikut gereja harus menyikapi perbedaan-perbedaan itu? Nah itu adalah empat pertanyaan yang penting Nah ini ada lagi permasalahan terkait dengan eksklusifisme, inklusifisme, dan naturalisme ini Dan pluralisme ini Yaitu dihubungkan dengan naturalisme, sosialisme, dan psikologi agama Ini adalah ketiga teori yang secara umum Sudah pernah kita bahas di awal-awal Sangat awal sekali Ketika kita sebelum masuk ke pembahasan mengenai pembuktian Keberadaan Tuhan secara rasional Saat itu kita membahas bahwa ada orang-orang yang mengemukakan teori tentang agama Munculnya agama dari mana Ini juga ada hubungannya dengan permasalahan pluralisme ini Karena eksklusifisme, inklusifisme, dan pluralisme itu berangkat dari keyakinan akan kebenaran doktrin gereja Artinya bahwa ketiga paham ini berasal dari gereja Maka ketiganya Itu berbeda dari pandangan lain tentang agama Yang menyatakan bahwa agama adalah fenomena natural Atau fenomena sosial Atau fenomena psikologi manusia Jadi ini yang berbeda Jangan sampai kemudian disamakan juga Ini orang ada penganut sosialisme agama Itu beda Bahkan dengan pluralisme agama Yang mengandung pluralisme agama Karena pluralisme itu lahir dari rahim gereja Sementara kalau misalnya psikologi agama Atau sosialisme agama Atau naturalisme agama Itu berasal dari pemikiran yang berbeda Berangkat dari pemikiran yang berbeda Nah kita lihat seperti gini Materialisme atau naturalisme Materialisme itu selalu berupaya memberikan penjelasan material Atau menaturalkan terhadap semua fenomena yang muncul dalam kehidupan manusia Termasuk fenomena agama Agama juga dianggap sebagai fenomena naturalisme Atau natural atau material Ada pun sosialisme agama Atau kulturalisme agama Kita misalnya yang kita masih ingat Mungkin Anda masih ingat Itu salah seorang tokohnya Adalah Emir Durkheim Itu menganggap bahwa Setiap masyarakat itu membentuk Tuhan Dan aturan agamanya sesuai dengan budaya Dan itulah yang memiliki fungsi yang luar biasa Sangat bagus terhadap Sebuah kehidupan sosial Agama menjadi perkat kehidupan sosial Adanya larangan Adanya ritus Itu membuat orang-orang memiliki aturan Jadi dia hanya Emir Durkheim itu kan melihat agama dari sisi fungsinya Dan secara sosial Itu Agama itu memiliki fungsi yang sangat bagus Dan agama dianggap sebagai fenomena kultural Fenomena budaya Psikologisme agama Agama adalah bentuk reaksi atas pertahanan manusia Terhadap kekuatan yang menakutkan Seperti gempa bumi, petir, atau banjir Dan manusia memaknai banyaknya fenomena Dimana mereka tak berdaya Bila mereka tak berdaya sebagai Apa sih Manusia memaknai banyaknya fenomena Dimana mereka tak berdaya itu Ketika mereka tidak berdaya Menghari fenomena itu Itu fenomena-fenomena yang membuat mereka tidak berdaya itu Diyakini sebagai kekuatan supranatural Dan itu adalah Tuhan Tuhan tak lebih dari khayalan belaka yang muncul Dalam benak orang-orang penakut Orang penakut, bodoh, dan lain-lain Kita sudah bahas ya di pembahasan sebelumnya Nah karena itu Menurut ketiga Faham Tadi Naturalisme Atau Sosialisme Atau psikologisme agama Maka semua agama itu tidak benar Klaim-klaimnya itu tidak benar Bahwa Tuhan itu ada Enggak Enggak ada Naturalisme Misalnya mereka mengatakan Ah manusia karena tidak Tadinya tidak paham tentang fenomena-fenomena Yang terjadi Tapi kemudian Seiring dengan adanya penemuan-penemuan Penemuan saintis Ketika mereka sudah Tahu bahwa apa yang terjadi Di balik Misalnya petir Halilintar Maka ya sudah Kayakinan tentang adanya Kekuatan supranatural di balik petir Itu harus digugurkan Seiring dengan adanya penemuan Penemuan saintis Dan juga karena itu Maka tidak ada alam akhirat Ini materialis kan seperti begitu Agama tidak benar Tuhan itu tidak ada sebenarnya Dan alam akhirat juga tidak ada Kehidupan manusia Di dunia tak ada hubungannya dengan masalah keselamatan di akhirat Kemudian juga bahwa perbedaan agama muncul Karena perbedaan budaya dan persepsi psikologis Jadi mereka juga memberikan jawaban Kenapa kok orang berbeda-beda agama Nah menurut mereka Para penganut teori-teori agama itu Perbedaan agama muncul karena perbedaan budaya Perbedaan persepsi psikologis manusia Terhadap fenomena alam semesta Dan itu terjadi di masa lampau Kita juga menganut agama Islam Itu karena memang budaya Karena kita lahir dari kedua orang tua yang muslim Maka kita menjadi muslim Kemudian juga Para pengikut agama ketika pertanyaannya adalah Bagaimana sikap yang harus diberikan oleh Seorang pengikut agama Terhadap pengikut agama yang lain Maka para pengikut agama Bukan hanya harus membiarkan pemahaman yang dianut oleh Pengikut agama yang lain Jadi mereka mengatakan Peluarismo Iya oke Memang harus dibiarkan Bahkan seharusnya Lebih ekstrimnya lagi Rekomendasi mereka apa Tinggalkan aja ajaran agama itu Karena ajaran agama yang gak bener kok Nah itu Kalau dari sisi Pandangan sosialisme agama Atau kulturalisme agama Maka itu ya tinggalkan saja Ya agama ketika Fungsi agama sudah bisa digantikan oleh sesuatu yang lain Nah kita sedikit membahas tentang eklusifisme Ya sebagai hal yang muncul pertama-tama Sebagai fenomena yang pertama kali muncul di kalangan gereja Faham ini menyatakan bahwa hanya satu agama yang memiliki kebenaran mutlak Dan agama tersebut menjadi satu-satunya jalan keselamatan Eklusifisme juga Mengatakan bahwa hanya satu ajaran yang benar dan sah Yaitu Kristen Sedangkan yang lainnya sesat dan akan masuk neraka Tidak peduli apakah orang tersebut berperilaku baik atau tidak Kalau bukan Kristen maka dia akan masuk neraka Menurut eklusifisme Keberagaman agama muncul karena ada orang yang baik Yang mengimani kebenaran Dan ada orang sesat yang gagal memahami kebenaran Maka nasibnya seperti apa Maka pengikut agama ini adalah yang sesat Dan karenanya harus didakwai supaya bisa masuk ke dalam agamanya Ajaran Kristen Ini ada tokohnya di kalangan gereja Tokoh eklusifisme itu Hendrik Kramer Yang mengatakan bahwa setiap orang yang belum mengenal dan diperbaharui dalam Yesus Ia tidak akan pernah mengenal Tuhan yang sesungguhnya Maka orang di luar kekristenan tidak akan mendapatkan keselamatan Itulah yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati